Jadi selain dia memiliki ilmu, mengamalkan ilmu, dia harus warok, meninggalkan yang subhat, apalagi yang haram, mengambil hanya yang halal, memiliki hanya yang halal, mencari hanya yang halal, berusaha mendapatkan yang halal. Subhat ditinggalkan, dijauhi, dibuang, apalagi yang haram, ilmunya benar-benar bermanfaat, kalau dia berilmu, dia mengamalkan ilmunya, subhat diambil, atau haram diambil, ilmu dan amalnya tidak memberikan kemanfaatan, karena tidak diterima sama Allah, ibadahnya, ketaatannya, sekalipun dia mengamalkan ilmunya, Tapi karena tidak memiliki sifat warok, akhirnya ibadahnya tidak diterima oleh Allah SWT.